Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melakukan eksperimen sains sederhana, yaitu cara membuat balon mengembang tanpa harus kita meniupnya bahan-bahan kita butuhkan dan bahan-bahan yang akan kita butuhkan mudah kita temukan di tempat sekitar kita yaitu cuka kita bisa boleh di toko terdekat kemudian soda kue kita bisa boleh di toko bahan kue atau di minimarket dekat, balon kita bisa temukan di toko plastik atau pemainan anak-anak sedangkan alat yang kita butuhkan botol kita bisa menggunakan botol kaca seperti ini bekas sawos atau kita juga bisa menggunakan botol bekas air mineral, mantan mudah kita poleng, corong untuk membantu memasukkan nanti rutin dan tali pemikat pertama kita cek dulu apakah balon ini berubah atau tidak jangan sampai kita melakukan ekspermen jauh ternyata balonnya bocok oke kita bisa lihat balonnya dengan baik-baik saja kita masukkan cuka ke dalam botol hingga tinggi sekitar 5 cm atau sepapak lebih-lebih sedikit dari botol oke tahap ketiga kita memasukkan suda kue ke dalam balon ini kita bisa menggunakan bantuan corong bantuan kita bisa menggunakan bantuan kata sedih gulung atau bahan lain yang benda lain kita mudah untuk ditemukan oke ya ya tahap keempat kita masukkan kita masukkan mulut balon ke dalam mulut botol oke pastikan menempel yang kuat nah tahap kelima kita angkat balon ini sehingga isinya sudah kue ini jatuh ke dalam botol membeli cuka oke kita lihat kita pegang sini supaya dia tidak lepas kita lihat berbohong besar oh ini saya tahu banyak menggunakan cuka tapi tidak apa jadi coba dibukakan sedikit 4 cm setelah kita mendapatkan ukuran yang kita elinkan kita ikat bawah bumi agak mudahan tidak pas seperti ini kita kalau berhasil melakukan eksperimen cara berbalon mengembang tanpa halus bentuknya tanpa halus bagaimana ini bisa terjadi ini botol tadi ini berisi cuka kemudian ini balon ini berisi ini berisi sonda kue cuka ya itu merupakan suatu asam lemah yang menama C3COH atau asam asepta sedangkan sonda kue merupakan suatu bahasa namanya ratrium bicarbonat ratrium bicarbonat ini suatu asam ini suatu bahasa ketua zat ini ketika bertemu akan terjadi beriak cikinya menghasilkan suatu garam ratrium asetam dan asam karbonat asam lemah nah asam karbonat ini itu tidak stabil dia akan cenderungkan mulai menjadi air dan gas co2 gas co2 inilah yang akan mengembangkan gas co2 gas co2 gas co2 gas co2 ini jauh lebih berat depan udara ya sekitar hampir dua kali 4 lebih berat dari udara makanya kita lihat balon yang kita hasilkan itu lebih berat berbandingkan balon kalau kita tiup dengan cara normal oke demikianlah eksperimen yang sederhana hari ini untuk lebih jelas silakan kunjungi website berikut terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih